Keanu sama Fadhil, kalau tadi ngomongin misalnya, berarti ada tahap dari kehidupan kalian sebelumnya yang ujiannya berat. Mungkin kalau Keanu sama Fadhil juga. Kalau gue dari dulu, gak pakai hidup sebelumnya, sampai hidup sekarang, ujian gue gak ada yang, maksudnya kayak, hidup memang tarasnya lebih naik, cuman ujian yang datang bersamaan dengan anugerah. Maksudnya gue tuh tau lu ya, jadi kayak setiap yang dia cerita tuh gue tau semua apa yang sebenernya dia mau ceritakan gitu. Pokoknya ini semuanya tuh ya, gue tuh selalu percaya, rejeki, anugerah, keberkahan itu datang bersamaan dengan cobaannya, dengan resikonya. Jadi kalau misalnya yang lu lihat itu indah, seindah itulah cobaannya. Jadi gak bisa dulu, cobaannya berat, gak ada sekarang, selevel ini cobaan gue. Dan gue juga kalau misalnya Keanu suka cerita, gue selalu misalnya ya, pokoknya kita sering cerita-cerita. Bisa tuh cerita-cerita, kalau misalnya udah gak ada ujung nih, kita cerita gini. Dan lu, mungkin ini emang cobaan dari Allah. Kita balik lagi kayak, udah gak ada jalan lain, ini udah emang lagi cobaan dari Allah. Kita kayak, iya ya, iya ya, berarti ini kita harus lebih deket lagi sama Allah, minta maaf. Kayak gitu-gitu, kalau gue sama Keanu kayak gitu. Kalau Fadhil tuh biasanya, bit, cobaannya dari Allah. Kalau gue coba dari Fadhil doang. Kalau gue coba dari Fadhil doang. Emang yang bener sih kayak tadi itu, bahwa kata Allah tuh, Ana indedoni abdibi, gue ini tergantung pada peraduga lo, pada gue. Kalau lo, setiap yang berat lo jalani itu, lo lihat sebagai cobaan dari Allah, biar lo lebih baik, yaitu Allah ini emang yang hitung itu sebagai cobaan, sebagai ujian gitu, sebagai cobaan. Dan memang, cobaan itu pasti kalau Keanu tadi bilang, Oh, cobaan gue besar, gede, gitu. Pasti cobaan itu besar. Karena kalau kecil cobain. Aduh! Kalau sedikit biasanya tuh cobain. Cobaannya besar, karena kalau ulahnya juga besar, bit. Ya, pasti kan. Semakin orang naik, semakin orang besar, pasti ujiannya semakin besar. Jangankan di dunia, iman aja tuh. Jangan lakukan urusan dunia. Iman aja. Ulama itu makin besar imannya naik, maka makin besar juga ujiannya. Dan justru ulama itu sedih kalau gak dikasih ujian. Sedih dia. Karena takut, ya, gue gak dihirauin nih sama umat. Iya, udah gak disayang omat. Iya, kayak emak kita kan dulu, kalau kita udah tetap-tetap ngotot-ngotot. Yaudah deh, tersalah lo deh. Hadir, parah. Dikasih ujian, ngambek-ngambek sholat. Dih! Enggak, enggak lah. Apa namanya, tapi, bit. Sama sebenarnya, walaupun terdengarnya kayak sering banget diomongin, tapi, saya pernah ngasih sendiri kalau, emang sebenarnya paling susah itu ikhlas. Benar. Ikhlas itu susah banget. Karena, jadi kayak, aku pernah kayak, kan emang tujuannya, Alhamdulillah dikasih kayak sampai sekarang. Kajik lu kenapa sih, Dih? Buka, tutup, buka, tutup. Gimana? Jadi kayak, Ikhlas. Iya, ikhlas. Pernah tuh kayak gini, kayak, memang Alhamdulillah sekarang dapet, rezeki dikasih sama Allah tuh, emang udah punya tujuan dari dulu kayak, oke, pingin bantu, lunasin semua, yang bersangkutan dengan, riba dan segala macam, gitu kan dari orang tua gitu. Terus, pas ada uangnya, kayak sempat mikir kayak gini, kayak, enak aja lu. Pakai yang lain kali ya. Gue sayang ya, kalau langsung lunas, setengah dulu boleh gak ya. Tapi kayak, langsung tuh langsung kayak, Astagfirullahaladzim, udah akhirnya, langsung dibayarin kan. Nah, disitu gue mikirnya kayak, yaudah ikhlas aja gitu. Tapi ternyata, gue ini belum ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Iya, ikhlas itu apa. Karena, pada saat gue udah bayar itu, gue ngerasa kayak gini, kok gue di rumah ini, gue tidak diperlakukan spesial ya? Gue tetap aja, sama kayak yang lain gitu loh. Masih minta. Enggak, maksudnya kayak, padahal udah melakukan yang gitu. Maksudnya setidaknya kayak, kamu makan apa? Lu masih pamri lah, berharap pamri. Iya, masih kayak gitu. Pas gue, akhirnya, pas malam-malam, gue denger-denger ceram. Maksudnya, denger-denger khutbah tentang, ikhlas, akhirnya gue baru kayak, berarti kalau gue masih minta sesuatu, masih minta, berharap sesuatu, itu namanya gue gak ikhlas. Nah, disitu akhirnya kayak, malam-malam, gue minta maaf, sama Allah, ya Allah masih belajar tentang ikhlas. Jadi, jangan sampai kayak, niat baiknya itu malah kayak, jadi gak dapet hikmahnya gitu loh, Bener-bener. Sedekah yang paling besar itu, bukan jumlahnya, tapi ketika lu sedekah, saat lu ngumpulin untuk sesuatu yang lain. Jadi kayak tadi tuh, iya kayak tadi. Lu, padir, wah, sayang nih, saat lu pelit, saat lu ngumpulin sesuatu, untuk sesuatu yang pengen lu senengin, tapi lu kasih ke orang lain, itu sedekah yang paling keren. Dan kalau ikhlas, ikhlas itu sebenarnya kan, ikhlas itu melakukan sesuatu, hanya murni untuk Allah. Ikhlas itu artinya, kholas itu, kholas artinya murni. Ikhlas itu upaya memurnikan. Jadi ketika lu berupaya, itu sudah, sudah termasuk ikhlas. Bagian dari termasuk, dari ikhlas. Ketika lu berupaya. Dan sebenarnya, kita tuh punya ilmu ikhlas, yang setiap hari kita lakukan. Apa contohnya? BAB. Coba gimana tuh, Ben? Ketika lu berupaya, lu ikhlas. Ya lu cari uang, lu makan, lu produce, terus lu keluar gitu aja. Padahal makannya mahal. Begitu lu keluar, lu langsung siram. Iya. Terus lu berusaha untuk, tidak meninggalkan jejak. Harusnya. Bahkan, jangan sampai ada orang yang tahu, sehingga lu hidupin kerannya. Itulah, harusnya kayak gitu ya kita. Ikhlas itu begitu. Iqhlas itu surat al-ikhlas. Surat al-ikhlas, kulu wallahu ahad, enggak ada kata ikhlasnya. Jadi kalau lu masih, jadi intinya ya, kebaikan kita, jangan pernah lu ingat, lu lupai, kejahatan lu, keburukan lu selalu, lu ingat. Nah, kejahatan orang lain, lu lupai, kebaikannya dia, lu ingat. Dengan gitu, lu akan sukses gitu. Wow, tersentuh. Tersentuh. Soalnya makanya itu dia, apa namanya, biber rahasia aku, temenan sama Keanu gitu, kejahatan dia semua aku lupain. Ya Keanu kan juga gitu, semua kejahatan lu dilupain. Oh enggak, dia lupain aku. Kebaikannya diingat-ingat. Nanti aku upload. Kebaikannya diingat-ingat sampai Keanu mimisen, karena bingung. Enggak apaan ya kegiatannya. Enggak ada kebayangin nih orang nih. Tapi, tapi Bip, ini mau nanya lagi. Apa namanya, pernah dengar, kayak misalnya nih, kita kan, kalau misalnya iklan itu kan, berbuat sesuatu karena Allah gitu kan. Nah, salah gak sih, kalau misalnya kita nih, melakukan pahal, soalnya aku pernah dengar kayak, pernah punya cita-cita, gini aja deh, misalnya katakan orang, punya cita-cita mau bangun masjid gitu kan ya. Nah, terus dia itu bangun masjid, dengan tujuan apa? Dengan tujuan, karena dia tahu, kalau dia bangun masjid, dia nanti punya rumah di surga, insya Allah gitu kan. Nah, tapi ada yang bilang sama dia, kalau lu bangun masjid, niatnya kayak gitu, lu gak boleh. Lu bangun masjid, niatnya karena apa? Karena lu lihat di sekeliling. Misalnya di daerah sini, gak ada tempat beribadah nih, gak ada masjid, apa namanya, bangunlah di situ. Kayak gitu. Jadi, harus niatnya itu seperti itu. Nah, terus yang mau saya tanyain itu, berarti, berarti emang kita salah ya, kalau misalnya kita, Alhamdulillah sama Allah. Iya, maksudnya ibadahnya jatuhnya kayak gitu, karena kita melakukan sesuatu, karena emang kita, pengen dapat pahala dari Allah gitu loh. Iya, ikhlas itu semua karena Allah, artinya semua yang dijanjikan Allah termasuk, lu beribadah karena ingin surga, itu pas. Gue pernah denger, gue ini, maksudnya kalau pamrih sama Allah tuh harus. Karena itu Allah yang menjanjikan, jadi semua yang Allah janjikan, kecuali lu pamrih kepada sesuatu yang gak Allah janjikan, apalagi sesuatu yang itu maksiat, itu yang gak boleh. Berarti katakan gitu. Atau lu mintanya ke manusia gitu. Nah itu yang gak boleh. Berarti contoh gini, kalau misalnya aku ngeliat ada pengemis, aku ngeliat ada kamera, aku tiba-tiba ngasih, itu kan udah pasti gak boleh kan? Enggak, bisa jadi gue boleh. Oh iya. Kata Allah dalam Al-Quran, lebih baik memang disembunyikan, tapi kalau lu perlihatkan, itu juga baik. Asalkan diperlihatkan bukan untuk ria. Oh yang penting dari hati emang beneran. Kalau niannya, guys gue bantu nih, gue berharap lu juga bantu ibu ini. Oke, berarti gini, misalnya gini, aku ngeliat ada pengemis, gak pingin ngasih nih. Liat ada kamera, ngasih. Jadi itu yang gak boleh. Nah tapi kalau misalnya, ini gak ada kamera katakan, terus aku lagi di jalan di asad, terus ngeliat pengemis, terus langsung mikirnya gini, mau ngasih bukan karena kasihan, mau ngasih karena gini, eh kalau gue ngasih, apa namanya, gue percaya Allah pasti ngasih lebih. Dan gue juga dapet pahala. Itu boleh atau gak? Boleh, karena itu janja Allah dalam Al-Quran. akan Allah ganti 70, bahkan 700 kali lipat. Dalam hadis kan 10 kali lipat. Jadi, karena itu janji Allah, yaudah. Lu ini, tapi memang idealnya ya, idealnya lu gak kepikiran sama itu. Idealnya. Karena gini, yang punya segalanya itu Allah kan. Kalau lu udah sama Allah, bener-bener untuk Allah, Allah akan kasih semua tanpa lu minta. Karena gini, yang kita minta tuh kadang gak yang terbaik loh. Belum tentu. Wah, gue pengen mobil. Jangan-jangan lu dikasih mobil, nanti jadi sombong. Jadi, enaknya sih diserahin ke Allah gitu. Sama kayak orang, cita-cita lu apa? Masuk surga. Menurut gue, yang lebih baik kita-citanya kumpul sama Nabi Muhammad, telah di akhirat. Karena pasti di surga dan yang ultime. Oh, iya gue. Gila. Bener-bener kalau kayak gini-gini. Ada contohnya yang paling deket sama lu. Apa? Yang lu minta itu bukan yang terbaik. Apa? Lu jadi selebgram. Zih. Lu minta jadi penyanyi. Jadi penyanyi sinetron, bukan yang terbaik. Betul. Jadi grup lawak di Youtube, gak terbaik. Jadi selebgram. Jid lu. Benul gak? Allah kasih yang bener, yang gak pernah lu impiin-impiin. Iya, betul. Karena kan rezeki itu kan dikasihnya pas di saat yang bener-bener tepat-tepat. Oke, oke. Keliannya tadi gimana contohnya? Kalau dia kan selebgram, akhirnya tepat nih. Permintaan gue yang gak sesuai dengan kebutuhan gue. Ada gak yang lu sadarin? Ternyata. Banyak. Banyak banget. Tapi padahal dong yang ngomong. Tadi kan padahal udah didikte itu. Apa? Keanu. Sama aja. Kayak gue tuh kan pengen banget main di TV. Ternyata itu buat yang gue butuhin. Malah dia derajatnya diangkat. Maaf loh dari jaga kantin kan. Jaga kantin, gojek. Eh, gojek-ngojek. Iya kan? Gojek. Udah kalau ngomong-ngomongnya, weng-eng-eng-eng. Dia tuh tomboy banget. Nah, atau tomboy itu buat perempuan. Nah, atau gitu tuh. Keanu pengen berhijab. Gak tau, yang terbaik dari Allah adalah seperti ini. Berpeci. 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 Iya.